musik time Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alva kita akan masuk ke gaya yang kedua jadi kalau kemarin udah bicara tentang gaya dorong atau gaya tarikan sekarang kita akan ke gaya berat gaya yang pasti dimiliki oleh semua benda bermasa so gimana gaya berat itu? let's check it out gaya berat itu gaya apa sih? gaya berat ini adalah gaya yang dimiliki setiap benda bermasa jadi setiap benda di bumi insya Allah punya masa kecuali apa yang gak punya masa besarnya itu sesuai dengan gaya tarik yang diberikan bumi alias gaya gravitasi bumi so nanti arahnya itu selalu mengarah ke pusat bumi karena dia sesuai dengan gaya tarik alias gaya gravitasi berarti gaya berat itu bergantung sama yang namanya percepatan gravitasi nah arahnya bagaimana cara penggambarannya oke cara menggambarnya jika ini ada benda ya yang warna hijau ini adalah lantai maka kita ngerjainnya itu dari tengah ke bawah ya dari tengah ke bawah itu adalah W nah gaya berat itu lambangnya W dari kata W oke nah besarnya W itu adalah M kali G alias masa dikali percepatan gravitasinya ya satuannya sama Newton jadi ini kayak FMA sih actually ya Fnya adalah W, Anya adalah gravitasi jadi sama aja ya lambang bukan? nah kita langsung ke contoh soalnya aja ya contoh soalnya misalkan ada 4 kayak gini tentukan besar dan arah berat benda berikut ya gravitasinya 10 oh iya kalau misalkan gak diketahui di soal gravitasinya pasti 10 gitu ya tapi kalau misalkan ada pakai yang di soal ya misalkan 9,8 kayak gitu nah untuk nomor 1 kayak tadi ya berarti arahnya ke bawah jelas ya Wnya M kali G Mnya 2, Gnya 10 berarti 20 gitu ya kemudian yang nomor 2 wah ini cepat sekali nanti kita ngerjainnya ya nomor 2 misalkan ada kayak gini Wnya kemana? ya tetap Wnya dari tengah menuju ke bawah jangan karena bidangnya miring terus akhirnya Wnya miring ke sana enggak ya jadi Wnya tetap segitu ya M kali G ke bawah dari tengah masanya berapa? 1,5 Gnya 10 berarti Wnya adalah 15 ya kita lanjut ke 3 jadi ini ada benda yang nempel di dinding ya nah Wnya bukan menuju ke dinding tapi ya tetap ke arah bawah ya M kali G masanya 6 berarti 60 oke yang keempat ini ada misalkan di roller coaster gitu ya ya ini apalah bukit gitu ya kemudian ada si eh unyu-unyu apa sih lingkaran-lingkaran ini benda nah masanya adalah 80 gram karena ini masih gram kita harus kilogram kilogramin dulu ya jadi dibagi 1000 alias 0,08 lah ya nah ini weightnya kemana? ya tetap ke bawah gitu ya ini weight ini juga ke bawah ini juga tetap ke bawah ya karena masanya 80 gram berarti kita tulis aja M kali G masanya 0,08 kali 10 ya alias 0,8 Newton wow cepat sekali ya itu cuma tentang weight jadi ini adalah gaya paling gampang menurut Alva ya selain gaya tarikan tadi so eh ini lebih gampang ding karena pasti arahnya ke bawah dan dikali sama gravitasi doang habis ini kita masih ada gaya lain lagi so stay tune terus di channel Alva jangan lupa subscribe like and comment see you next time assalamualaikum selamat menikmati